Pemirsa Presiden Joko Widodo Rabu sore menggelar silaturahmi di insana negara dengan petani tebu yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam kesempatan ini Presiden menyerap ke lukesah petani tebu untuk perbaikan kesejahteraan para petani. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan para petani tebu yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Melalui siratulahmi ini Presiden berharap mengetahui keluhan dan mendapat masukan dari para petani tebu untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Kepada Presiden para petani menyampaikan perlunya revitalisasi mesin beserta pabrik gula menaikkan harga gula lokal yang awalnya Rp9.700 menjadi Rp10.500 per kilogram serta sistem bagi hasil yang terus dipertahankan. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak impor gula saat petani tebu panen raya. Ya saya rasa saya sekali lagi sudah nangkep apa yang Bapak Ibu dan Saudara-saudara sampaikan. Beri waktu saya seminggu nanti dengan Aptri, Pak Mitro, nanti dengan tim. Kita nanti juga siapin tim sehingga segera bisa kita putuskan yang paling penting memang satu lagi masalah harga. Yang kedua kita juga akan putuskan pabrik-pabrik mana yang harus segera direvitalisasi. Kita biar tahu. Pemirsa Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri perayaan ulang tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di kawasan Jakarta. Di tengah orasinya Prabowo kembali menjabarkan kondisi ekonomi Indonesia yang buruk sehingga perlu penanganan yang tepat. Capres Prabowo Subianto hadir dalam perayaan hari ulang tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ke-20 di Jakarta. Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh buruh yang hadir telah mendukungnya untuk menjadi Presiden 2019. Prabowo juga memleparkan kondisi ekonomi di Indonesia yang sangat lemah. Inti kesalahan terbesar bangsa menurutnya adalah kekayaan Indonesia yang tidak ada di Indonesia, melainkan dikirim ke luar negeri dan digunakan oleh luar negeri. Selain itu Prabowo juga menyoroti perkembangan ekonomi Indonesia menuju ke arah yang salah karena elit yang memimpin tidak bisa mengeluarkan bangsa dan negara dengan baik. Di antaranya soal dibukanya imper beras saat petani panen raya dan imper gula saat petani teguh panen. Tidak mungkin upah kalian tambah baik. Saya katakan di sini tidak mungkin kalau sistem seperti sekarang diteruskan. Kalau elit-elit sekarang ini terus berkuasa tidak mungkin ada perbaikan bangsa Indonesia. Prabowo berpesan dalam Pilpres mendatang masyarakat tidak hanya menjatuhkan pada pilihannya sesuai hati nurani. Prabowo berjanji akan memberikan banyak perubahan menuju adil dan sejahtera jika Prabowo dan Sandi terpilih di Pilpres 2019 mendatang. Dari Jakarta, Savinas Nahyar, Yudi Rahman, ANews melaporkan.